Kejaksaan Agung kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pesawat Garuda. Tersangka Albert Burhan merupakan mantan Vice President Treasury Management PT Garuda Indonesia tahun 2005 hingga 2012. Albert Burhan digiring penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menuju mobil tahanan dan ditahan di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung 20 hari ke depan. Albert bersama dua tersangka sebelumnya Setio Wibowo dan Agus Wahyudo tidak melakukan perencanaan dengan baik dalam pembelian pesawat Garuda. Penetapan Albert sebagai tersangka berdasarkan gelar perkara oleh penyidik dengan memeriksa sejumlah saksi. Tahun 2019 Albert pernah diperiksa KPK sebagai saksi suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat PT Garuda Indonesia. Mahkamah Agung mengurangi hukuman penjara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Sebelumnya masa hukuman Edi Prabowo 9 tahun penjara kemudian dikurangi menjadi hanya 5 tahun penjara saja. Edi Prabowo dinilai bekerja dengan baik saat menjabat sebagai menteri. Mahkamah Agung mengurangi fondi semantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo di tingkat kasasi. Hukuman pidana penjara Edi Prabowo menjadi 5 tahun dan denda sebesar 400 juta rupiah. Bila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara 6 bulan. Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun dikurangi menjadi 2 tahun. Jurubicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro mengatakan, sejumlah hal dipertimbangkan Majelis Kasasi sebagai alasan mengurangi fonis Edi Prabowo. Saat menjadi menteri, ia menerbitkan regulasi yang berdampak pada kesejahteraan melayak. Nah makanya Majelis Hakim Kasasi menilai sebagai keadaan yang meringankan. Atas dasar itu, Majelis Hakim Kasasi memperbaiki putusan pengadilan tingkat banding. Edi Prabowo di fonis bersalah menerima suap dalam pembagian kuota ekspor Benur Lobster. Ia disebut menerima uang 24,6 miliar rupiah plus 77 ribu dolar Amerika Serikat. Di tingkat pertama, pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta menjatuhkan fonis 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti dan pencabutan hak dipilih selama 2 tahun. Putusan ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum KPK. Pengadilan tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman terhadap Edi Prabowo pada 21 Oktober 2021 menjadi 9 tahun penjara. Edi Prabowo kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung 18 Januari 2022. Pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kuat seluruh elemen masyarakat terutama komitmen penegak hukum. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa harus diberantas dengan cara luar biasa dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Tim Liputan Ayus melaporkan.